Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video saya hari ini adalah edisi perjalanan Melinjo menjadi Empeng Yaitu part yang pertama adalah Panen Melinjo Empeng Sahabat tahu bahwa ini merupakan Kuliner Nusantara yang rasanya sangat khas Cita rasanya sangat khas Sehingga ada orang luar negeri Kalau memakan kuliner Empeng ini menjadi ketakian Karena rasanya khas Pahit-pahit gimana Ini yang menjadi khas dari Empeng Video kali ini untuk bagian yang pertama Kami akan menampilkan bahan dari Empeng Yaitu buah melinjo Warna seperti ini Dan bagian yang pertama ini adalah panennya Nah ini nanti video ini akan menampilkan dari panen Sampai membuat Empengnya Kali ini kita lihat bagaimana panen melinjo Yang tinggal kita kutip aja Kita punggung dari yang sudah jatuh yang sudah matang Yang berwarna merah Dan itu sebetulnya kalau yang masih agak muda Kulitnya pun bisa untuk sayur Bikin makanan cemilan dan yang lain-lain Inilah sekarang kita panen melinjo yang sudah tua Yang muda sih untuk sayuran bisa Sayur lodeh, sayur asam Tapi ini yang tua Yang akan kita panen Selanjutnya kita proses menjadi Empeng Yang asam urat Bersabar dulu ya Empeng ini memang mengandung Purinnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih